Anda masih bersama kami di AINews Jatim. Pemirsa, ditinggal tidur dua handphone milik karyawan jasa paket di Mojokerto di Gondol Maling. Sementara itu, motor milik seorang jemaah asolat subuh di Jember Ambelas di bawah kabur pencuri. Kejadian ini sama-sama terekam CCTV. CCTV merekam aksi pencurian handphone di sebuah ruko jasa ekspedisi di kejamatan Lebaksono, kejamatan Pungging, Mojokerto. Pelaku secepat kilat mencuri dua handphone tanpa diketahui korban yang tidur pulas di meja. Korban mengaku tak sadar lantaran terlelap tidur usai minum obat. Saat itu dirinya sedang sakit dan baru sadar ponselnya hilang saat akan sole Jumat. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah dua orang, salah satunya menunggu di atas motor. Meski menjadi korban dan ada bukti rekaman CCTV, korban enggan melapor ke polisi. Dari kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Meski di lingkungan masjid tak menyurutkan niat maling motor untuk beraksi. Rekaman CCTV Masjid Al-Ibrahimiyah, desa kerebet kejamatan Gamukmas Jember ini menjadi bukti. Dua pelaku berboncengan sepeda motor tiba-tiba berhenti di halaman masjid dan securus kemudian mencuri motor milik jemaah sholat subuh. Hanya hitungan detik motor milik korban pun amblas. Aksi ini baru diketahui korban saat hendak pulang ke rumah. Kasus pencurian telah dilaporkan ke polisi dan korban berharap pelaku segera tertangkap. Dari Mojokerto dan Jember, Solahudin dan Bambang Sukiarto, I News melaporkan.